Berarti kalau misalnya pernyataan A Populasi kepiting menurun Sementara populasi diata meningkat Kan di jaringan ini Nah jaringan ini Jaringan makanan itu terdiri dari Berbagai rantai makanan Rantai makanan adalah Satu Bagian yang linear Yang segaris Misal ini Si rumput laut ini Ke kepiting, ke cumi, ke pengwin Ke anjing laut ini Nah itu adalah Dari anjing laut ke orka Ke paus pembunuh Nah itu disebut dengan rantai makanan Jadi di satu arah doang Cuman kalau ada banyak yang numpuk Kayak gini, ini disebut dengan jaring makanan Nah sementara Untuk pernyataan A Ini kepiting menurun Populasi diata meningkat Ini pertama Ngaruh hubungan sama soalnya Kedua Juga Ngaruh hubungan dalam jaring makanan Jadi otomatis ini salah Oke Nah yang B Populasi kepiting dan diatom menurun Nah apabila udang menurun Dan sumi menurun Justru Populasi diatom akan Lebih stabil Karena Yang memakan mereka Atau yang menjadi Predasi Sumber predasi mereka Itu berkurang Kehilang satu Jadi jumlah ini Populasinya harusnya Lebih stabil Kalau untuk kepiting Justru dengan Hilangnya cumi Dia akan merajalela nih Akan jumlahnya banyak Karena Nggak ada yang memangsanya gitu Sehingga akan merusak Kestabilan ekosistem itu Oke Nah Untuk yang D Populasi penguin dan ikan Akan meningkat Nah justru Dengan Ini hilang Penguin ini Nggak akan dapat Mangsanya Gitu lah Nggak ada sumber Makanan yang akan Dia peroleh Sehingga harusnya Populasinya akan menurun Populasinya akan meningkat Ini tidak Ini juga salah Karena salah satu sumber Makanannya itu hilang Gitu Justru yang ada Populasikan Justru malah menurun Karena dia Yang sebelumnya Sumber makanannya ada Dari suplangton Dan si udang ini Yang ada malah Hanya di satu sumber doang Sehingga terjadilah Kompetisi yang lebih besar Begitu Oke Berarti kan ABD salah Nah Sekarang C nih Populasi kepiting meningkat Dan populasi ikan menurun Nah Seperti yang tadi kan Dengan Dengan Predatornya hilang Maka kepitingnya Meraja lela Karena nggak akan Yang ada lagi Yang mangsa dia Gitu Jadi ini akan Populasinya akan meningkat Nah Ini berarti benar Nah sekarang kita cek Populasikan menurun Nah Yang tadi dijelasin ya Karena Salah satu sumber Makanannya hilang Otomatis akan terjadi Kompetisi yang jauh Lebih Berat Lebih tinggi Karena sumber makanannya Hanya dari sebilan ton Sehingga Antara dua kemungkinan Bisa populasinya Stabil Masih stabil Atau Populasinya mengalami penurunan Berarti jawabannya C ya Oke Silahkan di screenshot 5 4 3 2 1 Oke Kita pindah ke Next slide berikut Nah Ini penjelasan yang lebih Detil Jadi Jadi yang tadi kan Jaring makanan itu terdiri dari Rantai makanan Ya ya Rantai makanan itu adalah Bagian Dari jaring makanan Nah Dimana rantai makanan itu Lebih linear Jadi mereka satu garis Jadi ada Produsen Produsen Konsumen Yang konsumen Primer Terus Sekunder Dan Tersia Ini Biasanya konsumen Primer itu adalah Herbivore Sekunder Carbivore Dan Tersia Adalah Carnivore Yang paling besar Kalau misalnya disini Contohnya adalah Si Ini Paus pembunuh Killer whale Oke Sebutannya killer whale Bahasa latinnya Orkinus Orkinus Orca Oke Ya Nah Jadi apakah itu Rantai makanan Rantai makanan itu adalah Perpindahan energi Makanan Dari Produsen ini Melalui seri organisme Energi apa Energi dari awalnya Matahari nih Ya kan Akan ke produsen ini Hasil fotosintesis Segala macam Terus Akan dimakan Kan ini Hasil glukosa nih Nah Glukosa ini Itu kan sumber energi Itu dimakan oleh Para Herbivore Nanti Pindah energinya berarti Ke Herbivore Di Herbivore Makan oleh Carnivore Maka Energi Pindah ke Carnivore Begitu Seterusnya Nah Di rantai makanan ini Ada yang namanya Dengan tingkat trofik Oke Nah Tingkat trofik itu adalah Urutan dalam Rantai makanan Dimana Organisme itu Memperoleh Makanan untuk Energinya Nah Contohnya itu Ada tadi Jadi dari bawah ya Disini ada Produk Ada produsen Ini adalah tingkat trofik Satu Ada konsumen Yaitu dua Terus konsumen Konsumer Konsumer Nah Oke Silahkan di screenshot Nah ini Adalah tingkatan trofik Oke Silahkan di screenshot dulu Oke Nah Ini tadi saya bilang Ada produsen Tingkat trofik pertama Disini itu adalah Tumbuhan ya Biasanya itu adalah Plantai Terus ada herbivora Herbivora Konsumen primer Nah Kenapa primer? Karena dia yang pertama kali Makan Yang pertama kali konsumsi Nah yang kedua Sekunder Yang ketiga Tersier Yang keempat Tersier Terus yang terakhir Itu Ada decomposer Biasanya cuman Biasanya di jaring makanan Antara ada Dicantumin Atau tidak ada Dicantumin Tidak dicantumin Oke Nah Boleh lihat saya sebelumnya Oke Nevan Oke Yang belum screenshot Silahkan screenshot Nah jadi Tingkatan trofik itu ada Umumnya ada Yang paling Yang harus diingat Ada Produsen Ada konsumsi Dan ada decomposer Oke Produsen itu yang menghasilkan energi Yang mengolah Mengubah energi Matahari Menjadi Karbohidrat Nah karbohidrat itu dalam bentuk Glukosa Nah itu nanti akan Pindah energinya Ke Si konsumen Nah konsumen ini Tergantung jumlahnya Ada kebagian Antara primet Sekian banyak Tergantung Bagaimana ekosistem itu Oke Nah untuk decomposer ini Biasanya Decomposer ini itu Antara mikroba Atau bisa juga Jamur Fungi Atau juga Cacing Oke Begitu ya Silahkan di screenshot Tepat Sheryl tepat Nunggi tepat Hilia tepat Ari Asuta tepat Nadia tepat Jasmine tepat Nadif tepat Raisa tepat Luar biasa Tepat semua ya Oke Nah karena Jadi mohon maaf sebelumnya Karena kita ngejar waktu Jadi kita langsung menuju Penjelasan aja ya Teman-teman Jadi tolong diperhatikan Jadi jawabannya B nih Oke Nah otomatis Kalau pertanyaannya adalah Membran inti Berarti kita harus lihat Dari struktur Sel Nah Dia antara struktur sel Tumbuhan Hewan Virus Dan bakteri Yang manalah Tidak memiliki Membran inti Nah Berdasarkan Ada tidaknya Membran inti itu sendiri Organisme Itu kebagi Menjadi dua ya Yaitu Ada Eukaryot Atau Eukaryota Dan Prokaryot Oke Nah Eukaryot Itu adalah Yang sejati Eukaryot 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 Itu adalah Bahasa Yunani atau latin Sejati Pro itu berarti Yang sebelum Pro Setelah itu pasca Prokaryot Berarti Yang Mendahului Yang belum ada Yang belum Oke Nah Ini penjelasannya Oke Yang lebih detail Nah jadi Membran inti itu Adalah membran Yang membungkus Inti sel Nah jadi Di sel ini Ada nukleus Ya Disini ada Segala macam Nukleus Nah Membran inti adalah Yang melindungi Yang menutupinya Nah Oke Selapa penyusun Membran inti ini Terbuat dari lipid Lipid itu adalah Lemak Oke Jenis lemak Nah Membran inti Membran inti Bahan genetik Dalam sel Eukaryot Dan memisahkan Bagian inti Dengan bagian Sitoplasma Bagian sitoplasma Itu ibarat Dia adalah Cairan selnya Yang Mengandung Organel-organel Oke Kita dipisah Nah Ini yang tadi ya Berdasarkan ada Tidaknya membran inti Ada prokaryot Yang belum Memiliki membran inti Inti Nah Terdapat pada Bakteri Dan arkae Ini salah Ejaan Nah harusnya Yang bener ini ya Arkae Arkayobacteria Bedanya apa? Ini adalah Yubacteria Atau bahasa Ilmiahnya adalah Yubacteria Dan Arkeobacteria Nah bedanya apa? Bedanya adalah Yubacteria itu adalah Bakteria asli Yubacteria asli Yubacteria adalah asli Sejati Nah Arkay itu Diambil dari Kata Arkein 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 itu adalah Kunuk Nah contoh dari Bakteri Arkein Arkein Bakteria adalah Bakteri-bakteri Yang biasanya Mereka tuh Mengolah Metana Metana Yudrotermal di dasar laut Yang panas-panas gitu Nah itu mereka Melah Metana itu Itu adalah Arkein bakteria Yubacteria adalah bakteri yang biasa Kita temuin gitu Nah yang kedua Ada sel Eukaryotik Yaitu sel yang memiliki Membran inti Ada di semuanya Kecuali bakteri dan Arkein bakteri Tapi sekarang Ditanyakan Nah terus Untuk virus bagaimana Nah Untuk Sampai saat ini Virus itu Masih Didebatkan Apakah Dia bisa Digolongkan Sebagai Makhluk hidup Atau Atau bukan Makhluk hidup Gitu Karena Pertama Untuk hidup Dia butuh Suatu Inang Dia harus Apa ya Harus Istilahnya Harus Harus Berbagi Harus Apa ya Dia replikasi Harus melakukan replikasi Untuk Berkembang biak Dia butuh banget Inang untuk hidup Jadi ini masih Dipertanyakan Virus itu Jadi belum termasuk Kedalam Pohon Kehidupan Oke Jadi untuk Di ilmu Taksonomi Virus itu Masih Belum dimasukkan Kemana-mana Dia masih Berdiri sendiri Oke Nah Tapi virus ini Dia bentuknya adalah Hanya Bentukan Standar Dengan Inti sel Yang Bebas Di tenang Tidak Dilundungi oleh Suatu membran Sama dengan Bakteri Oke Silahkan di screenshot Kita pindah Ke soal berikut Slide sebelumnya lagi Boleh lihat Oke boleh Nevan Kita lihat Slide sebelumnya Ya Jadi ada tumbuhan Ada bakteri Ada virus Ada hewan Berarti kan Tumbuhan dan hewan itu Adalah Termasuk Eukaryot Sehingga memiliki Membran inti Jadi Otomatis Bukan itu Jawabannya Sementara Bakteri itu Tidak memiliki Membran inti Karena dia adalah Prokaryot Nah Nah Untuk virus sendiri Itu juga Tidak memiliki Membran inti Juga Tidak termasuk Dalam Prokaryot Ataupun Eukaryot Mereka berdiri Sendiri Oke Nah Untuk Biasanya Untuk virus itu Dia tidak dalam Bentuk DNA Tapi dalam Bentuk RNA Oke Itu adalah Bentuk yang jauh Lebih sederhana Dibanding DNA Intinya sih begitu Oke Silahkan di screenshot 5 4 3 2 1 Oke Nomor 4 Nah Kita langsung Jawab Langsung Karena waktunya Sudah Mepet Harusnya 4 4 50 itu Sudah ganti Ke sesi fisika Jadi kita langsung Ngebahas aja ya Soalnya ya Tidak apa-apa ya Oke Karena yang penting Disini adalah Kemampuan Adalah Kemahaman konsepnya Kemahaman bagaimana Cara kita menganalisis Suatu soal Dan menganalisis Pilihan-pilihan Yang ada di soal itu Sehingga memperoleh Jawaban yang benar Oke Nah Suatu hari Nala Ditemani oleh Ibu dan ayahnya Pergi ke rumah sakit Untuk melakukan Pemeriksaan Nah pada Pemeriksaan Fesis di laboratorium Ditemukan Lemak nih Kota kuncinya Lemak ya Lemak Di fesis Nala Oke Lemak dan fesis Berarti kan permasalahan Di sistem pecernaan nih Nah Menunjukkan Kemungkinan gangguan Sistem pecernaan Yang dialami oleh Nala Pada Oke Berarti ada lemak nih Kota kuncinya lemak Nah Sekarang Yang harus di Slide Jawabannya Jawabannya ini Gak ada ya C ya Jawabannya Gangguan pengeluaran Di garam ampeduna Kita Kita lihat Satu persatu Dari pilihan Yang ini Ada saluran pankreas Ke kolon Tersumbat Pertama Ini satu hal yang mustahil Karena pankreas itu Sambungannya Itu adalah Keusus 12 jari Oke Untuk Mensekresikan Hormon Dalam membantu Pencernaan lemak Gitu Kedua Pencernaan lemak Di lambung terganggu Di lambung itu Penghasil Enzim lipase Untuk Mencernaan lemak Nah Enzim lipase ini Fungsinya Tidak sebesar Dengan Jadi Enzim lipase Enzim lipase ini Fungsinya tidak Sedampaknya Tidak sebesar Dengan Sekresi Dari pankreas Di 12 jari ini Gitu Nah Begini Oke Ini diskensor dulu Oke Nah Kita masuk Penjelasannya Nah jadi Untuk tadi Pankreas sendiri itu Menghasilkan Enzim pencernaan Dan hormon insulin Dan glukagon Insulin itu Fungsinya Untuk Membantu Melancarkan Gula darah Jadi untuk Orang yang diabetes Insulin ini Alah satu hal yang penting Oke Nah pohonnya itu ada Jadi ada tumbuhan Namanya tumbuhan insulin Nah tumbuhan insulin ini Fungsinya untuk Membantu pankreas Memproduksi hormon insulin Lebih Tinggi Ada namanya Pohon insulin Nah Kedua Lapisan lambung Menghasilkan Asam dan Enzim lipase Untuk memecah Lemak secara Kimiawi Nah Oke Otototot dinding lambung Bekerja Mencampur segala makanan Hal ini dilakukan Agar lemak Dapat dipecah Yang lebih halus Dicerna oleh usus Berarti masih ada Proses lagi di usus nih Oke Berarti kan Voices gak mungkin Terbentuk langsung Dari lambung kan Kalau misalnya Dia masih diolah di usus Berarti yang tadi Jawaban yang B Salah Berarti bukan Di pencernaan Di lambung Nah Terus yang tadi Yang heparin Yang pilihan D Kenapa bukan itu Karena heparin Yang dihasilkan oleh hati itu Adalah Anti-koagulan Nah Koagulan itu Adalah Kemampuan Untuk Mengental Apa Istilahnya Kalau misalnya Jadi Proses Diambil dari kata Koagulasi Koagulasi itu Apabila Mengental Suatu cairan Ada hubungannya Dengan Fiskositas Jadi Fiskositas Suatu Cairan itu Meningkat Sangat drastis Nah ini Biasanya Penyebab Kematian Dari orang Yang digigit Dari racun Uler Dari bisa uler Karena Bisa uler itu Punya kemampuan Untuk Mengkoagulasi Darah manusia Sehingga Ngalirnya Nggak jelas Nggak bisa Ngalirnya Nggak bagus Nggak cepat Akhirnya Ngalamin Sakit jantung Terus mati Oke Nah Kalau diuntung Manusia Koagulan itu Biasanya Dipakai Apabila Kita lukan Terus berdarah Supaya darah Nggak Terus-terusan Trombin ini Yaitu Dari Trombosit Oke Trombosit Salah satu Sel Di tubuh Kita Yang berperan Dalam Pembekuan Darah Jadi Mereka Mem Mem Yang disebut Dengan Apa ya Istilahnya Mungkin Kalau ada luka Terus ada Mungkin Kayak Tumpukan Kulit yang keras Apa ya Kayak Koreng gitu Nah itu Sebenarnya Trombin Yang sedang Berusaha Untuk Membekukan Darah Untuk Melindungi Lukanya Supaya Darahnya Nggak Lebih Lanjut Dan Supaya Tidak Terinfeksi Oleh Udara Luar Begitu Oke Ini Tolong Di screenshot Nah Sekarang Kita Melanjut Proses Pencernaan Lemak Setelah Melewati Lambung Makan Masuk ke Usus 12 Jari Tadi 12 Jari Dimana Proses Emulsifikasi Lemak Berlanjut Dengan Bantuan Asam Empeduh Yang Dihasilkan Oleh Kantung Empeduh Emulsifikasi Ini Emulsify Itu Adalah Bisa Dibilang Penggabungan Jadi Diolah Lemaknya Diubah Dengan Suatu Asam Untuk Jadi Bentuk Yang Lebih Mudah Dicerna Emulsify Jadi Lemak Itu Di Emulsifikasi Dibantu Emulsify By Ini Asam Empeduh Terus Di Sama-sama Pankreas Itu Di Usus Duel Cari Menghasilkan Enzim Lipasir Tadi Itu Emulsi Lagi Bantu Emulsi Jadi Lemak Ini Di Usus Duel Cari Ini Di Emulsifikasi Dua Kali Oke Dibantu Oleh Empeduh Dan Oleh Pankreas Nah Efektif Pencerna Lemak Oke Nah Nanti Pecahan Lemak Ini Hasil Dari Emulsifikasi Itu Akan Bereaksi Lagi Oleh Garam Dengan Garam Empeduh Ini Untuk Hasilkan Molekul Lemak Yang Lebih Kecil Lagi Yang Disebut Misalnya Nah Ini Yang Hasil Terakhirnya Gitu Nah Berarti Kan Kalau Misalnya Lemak Itu Masih Ada Jumlah Besar B Besar Berarti Ini Tidak Terjadi Misal Ini Tidak Ada Begitu Oke Makanya Itu Jawabannya Adalah Yang C Gangguan Pengeluaran Garam Empeduh Karena Lemaknya Masih Masih Temukan Lemak Sementara Harusnya Kalau Sudah Di Ubah Ke Molekul Yang Pancel Yang Dimisal Oleh Garam Empeduh Harusnya Itu Tidak Terjadi Oke Nah Jadi Mungkin Waktunya Sudah Habis Jadi Cuman Cukup Sampai Sini Aja Kita Bisa Bahas Soalnya Jadi Tips And Tricks Dari Saya Itu Adalah Apabila Menghadapi Suatu Soal Apabila Menghadapi Suatu Soal Itu Dibaca Secara Keseluruhan Dulu Dibaca Lalu Dibaca Pilihannya Apa Oke Pilihannya Berarti Kesini Nah Pertanyaannya Pengen Butuhnya Apa Gitu Oke Oke Belum Sslide Berikutnya Nah Sebelum Sama-sama Maxwell Selangkapnya Ada Selangkapnya Ada Nanti Di Share Nanti 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 Tanyakan Oke Oke Nanti Nanti Saya Coba Tanyakan Yang Slide Slide Kedua Oke Ini Ada Di Screenshot Semua Slide Kedua Berarti Slide Pertama Oke Ini 5 detik 5 detik 5 4 3 Masih 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 di Mute C Betul Level Betul Nah Disini Ada Sebuah Balok Diam Seimbang Di atas Bidang Miring Seperti pada Gambar Nah Ketika Baloknya Diberikan Arah Gaya Naik Berarti Disini Adalah Gaya Dorong Nah Kalau Misalnya Gini Adalah Gaya Normal Karena Besarnya Adalah Dia Tegak Lurus Bidang Misalnya Kalau Kayak Gini Saya Gambarkan Lurus Gini Berarti Gaya Normalnya Kemana Ke Atas Kan Ya Karena Bidangnya Kesini Tegak Lurusnya Kesini Nah Sementara Kalau Bidang Miring Dia Gini Berarti Tegak Lurusnya Adalah Ke Bagian Sini Karena Bidangnya Kan Gini Berarti Tegak Lurusnya Kesini Ini Untuk Gaya Normalnya Untuk Si X Benar ya Jawabannya Adalah Yang Gaya Normal Nah Kalau Misalnya Untuk Gaya Berat Gaya Berat Itu Ini Yang Ini Adalah Gaya Berat Gaya Berat Kenapa Yang Ini Gaya Berat Malah Tetap Lurus Padahal Sebenarnya Adalah Gaya Normalnya Kesamping Ini Juga Gaya Berat Malah Gaya Berat Seara Sama Atau Sejajar Sama Gaya Normal Menurut Kalian Kenapa Yang Satu Dia Kesini Ketika Dibidang Miring Yang Satu Lagi Malah Sejajar Gaya Normal Yang Ini Malah Tidak Sejajar Gaya Normal Ada Yang Mau Mengemukakan Pendapatnya Jawabannya Semuanya Benar Yang C Gaya Normal Gravitasi Bukan Bu Siapa Itu Yang Jawab Nadia Bu Nadia Iya Iya Nah Benar Ya Tapi Lebih Spesifik Lagi Kita mi Yang Selal Menuju Jika Pusat Bumi Gaya Berat Gaya Yang Selalu Menuju Ke Pusat Bumi Jadi Kalau Ini kan Otomatis Benarkan Pusat Buminya Ada Di Bawah Kalau Misalnya Disini Berarti Pusat Buminya Ke Bawah Juga Jadi Tidak Mungkin Dia Sejajar Jadi Patokannya Adalah Gaya Berat adalah gaya yang selalu menuju pusat bumi, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang terus kalau misalnya gaya gesek gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat si pergerakan benda kalau bendanya didorong ke depan, berarti gaya geseknya ke belakang, bendanya ditarik ke atas berarti gaya hambatannya itu dia ke bawah sepakat, jawabannya betul semua ya selanjutnya, untuk soal nomor 2 silahkan dicat jawabannya semakin kecil tetesan zat cair, bentuk tetesannya semakin mendekati bentuk bola suatu nilai volume tertentu dapat dibuktikan bahwa bentuk bola memiliki luas permukaan terkecil dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya bentuk tetesan zat cair yang mendekati bentuk bola itu berkaitan dengan konsep nah disini tuh mendekati bentuk bola wah, kalau tadi jawabannya tuh random, banyak opsi jawabannya nah kalau sekarang eh, kalau tadi opsi jawabannya kalian sepakat tuh, jawabannya selalu menuju ke pagada gaya normal nah, kalau ini beda-beda nih nah, kalau misalnya si benda itu dia berbentuk bola dia berbentuk bola kalau dia berbentuk bola itu adalah dipengaruhi sama adesi sama kohesi jawabannya yang B kenapa? kalau adesi itu adalah gaya tarik antar partikel yang berbeda misalnya udara sama air nah, kalau yang disini ini berarti kohesinya itu gaya kohesinya itu dia jauh lebih besar daripada adesinya jadinya membentuk bola jadinya gayanya itu dia jauh lebih besar jadinya membentuk bola dibandingkan dengan gaya adesi dengan udaranya seperti itu jadi jawabannya adalah yang B selamat bagian jawabannya B ya selanjutnya nah ini masih konsep-konsep selanjutnya untuk soal nomor 3 grafik yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan panjang terhadap temperatur pada pengukuran muai panjang logam adalah silakan di-share jawabannya di-share jawabannya oke sekarang rata-rata jawabannya itu adalah oh ada perbedaan nih ada tim A tim D sama tim B nah kalau misalnya melihat dari sini grafik yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan panjang terhadap temperatur pada pengukuran muai panjang logam adalah nah ini kan kita grafiknya itu adalah delta L kalau grafiknya delta L berarti dia menggambarkan si perubahannya bukan dari si L nya jadi kalau misalnya kalian ada grafik namu grafiknya itu L dia itu nggak mungkin dari 0 kalau nggak kalau dia dari 0 berarti apa berarti dia itu wujudnya nggak ada karena dia nggak punya panjang seperti itu jadi lebih ke di sini tapi yang ditinjau adalah si delta nya perubahan panjangnya terhadap si perubahan suhu ketika suhunya tidak berubah dan si panjangnya juga otomatis tidak berubah tidak terjadi penguayan ataupun tidak terjadi penyusutan jadi dalam hal ini ketika suhunya berubah semakin meningkat maka yang terjadi adalah panjangnya juga akan semakin meningkat perubahan panjangnya atau pemulihannya juga akan semakin meningkat jadi dalam hal ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A seperti itu jadi kalau misalnya kita tinjau perubahannya maka pada suhu yang tidak pada suhu yang tidak terjadi perubahan panjang dan perubahan panjang dengan perubahan suhu itu adalah dia berbanding lurus atau linear semakin tinggi suhnya maka perubahan panjangnya juga akan semakin besar seperti itu selamat ya bagian jawabannya A selanjutnya ini nih seorang anak berjalan 8 meter ke arah timur kemudian berjalan lagi sejauh 6 meter ke arah selatan berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut silahkan nih udah masuk hitungan tapi masih sederhana Syaril terima kasih jawabannya Alma Milevo Naila Syam wah jawabannya random nih ingat ya ini memang jawaban ini memang soal mudah tapi kalian itu harus bisa membedakan antara perpindahan dengan si jarak berapa jarak dan perpindahannya nah disini kalau misalnya melihat disini kan ada jarak jarak itu jarak itu misalnya jarak itu kan ini saya tidak menggambarkan ada bar disini ya gak ada gininya kalau ada ininya ini indikasi kalau dia vektor kalau dia vektor berarti disini dia adalah perpindahan namun kalau misalnya dia cuma gini aja oh berarti dia adalah jarak satuan internasionalnya sama sama-sama meter nah disini berarti kalau misalnya kita lihat jarak itu adalah besaran apa jarak adalah besaran skalar sementara perpindahan adalah besaran vektor vektor nah skalar woy skalar kayaknya udah mulai lapor nih skalar skalar itu dia dia hanya punya nilai tidak bergantung pada arah jadi dia mau ke timur mau ke barat mau ke selatan mau ke utara dia akan selalu tidak berpengaruh si arahnya itu jadi jaraknya adalah hanya misalnya disini saya tulis S S disini berarti disini kan 8 meter ditambah dengan 6 meter karena kita tidak berpengaruh nih arahnya kemana-mananya oh berarti 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter wah ketebak nih antara si C sama si D kan sekarang kita lihat perpindahannya kita lihat disini oh dia bergerak ke arah timur sejauh 8 meter kemudian dia bergerak ke arah selatan selama 6 meter perpindahan itu adalah yang dilihat dari sini yang jarak terdekatnya seperti itu oke berarti pakai apa oh ini ada nih kalau misalnya yang satu ke arah ada yang jawab dua ya satu ke arah utara nih sorry misalnya satu ke arah timur 8 satu lagi disini misalnya ke arah sini 6 ya ini berarti tinggal 8 kurangin 6 resultant gayanya si sorry si perpindahannya karena dia tidak membentuk sudut ini baru betul untuk jawaban dua tapi disini disini tuh dia membentuk sudut nih kalau membentuk sudut berarti pakai apa pintar Risa juga pintar itu siapa yang nyebut Pitagoras Arya Suta ah Arya Suta bisa ya Arya wah pintar berarti pakai Pitagoras caranya gimana caranya caranya gini ini kan ini maksudnya ada barnya ya ada panahnya nih bukti dia faktor berarti disini Pitagoras berarti 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat karena ini yang dicarinya sisi miringnya perpindahannya oh berarti disini perpindahannya adalah langsung bisa ketebak dong ini angkanya bagus banget berapa perpindahannya 10 10 pintar 8 kuadrat 64 ditambah dengan 36 100 akar 100 adalah 10 jadi 10 meter jawabannya adalah yang D gitu ya yang ini betul tapi case-nya adalah dia tidak membentuk sudut seperti ini nih kalau membentuk sudut dia pakainya Pitagoras misalnya satu ke barat satu ke selatan atau satu barat satu ke timur nah itu dia pakai Pitagoras selanjutnya soal nomor 5 soal nomor 5 ini termasuk gerak apa nih ada yang tahu soal nomor 5 itu termasuk gerak apa sudah belajar gerak jatuh bebas oh GGL gaya gerak listrik maksudnya enggak 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 hubungannya sama listrik GGL itu nanti kalian belajar di listrik gaya gerak listrik itu GGL induksi GLBB betul GLBB tapi ini spesifiknya dia gerak jatuh bebas betul 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 nah otomatis kalau misalnya kayak gitu disini tuh berarti kita bilangnya adalah misalnya GLBB GLBB yang tepat adalah GLBB itu ada 3 rumus VT sama dengan V0 plus AT terus abis itu ada S sama dengan V0 T plus tangga GT kuadrat nah sebenarnya itu nggak usah dihafalin sebenarnya itu adalah bentuk kalau misalnya kalian nih nanti belajar ketika SMA ada integral sama diferensial itu kalau di fisika kalian belajarnya kelas 11 nah itu kalau misalnya gini nih S diturunin di diferensialin jadi V V di diferensialin jadi A jadi kalau bentuknya nih ada rumusnya kan V0 plus AT kalau kalian kalau kalian turunin nih kalau kalian integralin ini diferensial div ini satu lagi A kemudian jadi V kemudian jadi S ini integral nah kan ada tuh VT VT sama dengan V0 plus AT kemudian rumus selanjutnya adalah S sama dengan V0 T plus tangga GT kuadrat nah itu kan dari V ke S ya itu berarti kalian integralin nih si rumusnya kalau di integralin VT sama dengan V0 plus AT itu dapatnya adalah yang tadi kayak gini dapatnya adalah S sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat ini sebenarnya adalah plus minus jadi kan tergantung nih dia arahnya melawan percepatan gravitasi atau searah dengan percepatan gravitasi lagi-lagi ini sesuai dengan perjanjian tanah kalian kalau kalian pengennya nih searah dengan dengan percepatan gravitasi positif maka ini nanti akan jadi positif ingat harus konsisten dalam mengerjakan si soalnya nah ini tuh sebuah bola membutuhkan waktu 4 detik T sama dengan 4 second untuk mencapai lantai ketika dijatuhkan dari sebuah gudung hitunglah ketinggian dari gudung tersebut yang ditanya adalah H terus habis itu disini G nya juga udah tahu nih G nya diambilnya 10 meter per second kuadrat nah V 0 T ini kan dia dijatuhkan nih menurut kalian kalau dijatuhkan dia punya kecepatan awal enggak pinter betul kalau dia dijatuhkan berarti dia tidak punya kecepatan awal berarti kecepatan awalnya bernilai 0 wah pinter Imran Raisa sama Nevan betul nah berarti disini sudah pasti kita tulis aja nih sebentar berarti disini kita tulis S sama dengan ini bisa ganti H karena sama-sama jarak ya S itu jarak H juga jarak H itu berarti jarak secara vertikal V 0 T nya itu sama dengan 0 nah 0 ditambah dengan setengah GT kuadrat 0 ini tidak usah terus berarti setengah kali 10 T nya berarti 4 kuadrat 10 bagi 2 5 5 5 dikali dengan berapa tuh 16 16 berarti 5 dikali 16 berapa 80 pintar jadi jawabannya adalah S sama dengan 80 meter jawabannya yang ini ingat ya kalau dia dijatuhkan atau kita ambil dia sebagai gerak jatuh bebas itu dia kecepatan awalnya bernilai 0 ya jadi disini yaudah gak usah pusing-pusing hitung lagi karena kecepatan awalnya bernilai 0 karena dia dijatuhkan seperti itu kecuali ada keterangan awalnya dijatuhkan dengan kecepatan awal misalnya 2 meter per second nah itu baru kalian masukin kecepatan awalnya tapi kalau misalnya tidak ada keterangan kita asumsikan karena dia gerak jatuh bebas berarti V 0 nya sama dengan 0 seperti itu paham alhamdulillah selanjutnya nah ini permukaan gelombang yang menggambarkan gelombang yang bergerak dari tempat yang dalam kedangkal ditunjukkan oleh silahkan di chat jawabannya B di chat jawabannya ada A, B, C atau D wah ada tim A ada tim D ada tim B juga wah banyak nih terima kasih kepada siapa aja nih terima kasih kepada Akilah Imran Nadief Nayla Irsyad Ramadati Hilia Milevo Arva Irza Nadia Hawra Syam Sekar Jasmin jawabannya heterogen banget ya ada yang jawab A ada yang jawab B ada yang jawab D tapi gak ada yang jawab C tentunya kenapa gak jawab C tentunya antara yang dalam dengan yang dangkal dia punya besaran visis gelombang yang berbeda oke nah kalau disini dia ibaratnya dia punya amplitude dan amplitude yang sama sementara kalau misalnya disini B dan C itu beda beda nah kalau misalnya melihat seperti ini kalau melihat seperti ini yang berpengaruh kan ini dia sama-sama dalam meninjaunya adalah misalnya air ya misalnya itu air laut ataupun air apapun itu misalnya kita asumsikan misalnya air laut ketika kita berbicara tentang air laut itu dia berdasarkan kepada sumber yang sama kalau sumbernya sama itu berarti kita asumsikan bahwa dia itu frekuensinya sama jadi antara A B dan D kita tidak ada seharusnya ketika pengembarannya adalah frekuensinya harusnya sama yang berubah adalah amplitudonya penyimpangannya kenapa terjadi perbedaan penyimpangan nah disini ini ada ruang geraksi gelombangnya kan ya ada ruang geraksi gelombangnya dari yang dalam ke yang kecil sehingga penyimpangannya juga kita harus wah berarti amplitudonya berbeda karena ruang gerak dari amplitudo untuk menyimpang juga berbeda nah kalau misalnya dilihat dari sini kan tadi kita bilang ya yang berpengaruh itu kalau frekuensi itu sama karena dia berasal dari sumber yang sama nah disini kalau disini dia amplitudonya sama kalau kalian lihat ya dari awal sampai akhir dari dalam sampai dangkal dia itu amplitudonya sama tapi kalau misalnya dilihat frekuensi yang disini itu lebih rapat sementara yang disini lebih ringgang berarti yang B itu salah karena ruang gerak dari amplitudonya itu adalah tidak berubah kalau misalnya disini ini amplitudo sama dengan konstan konstan ini ini salah karena ruang geraknya itu beda sekarang kita tinjau antara A dengan B kalau diasumsikan semakin dangkal maka ruang geraknya penyimpangannya akan semakin kecil sepakat iya karena semakin dangkal itu berarti kan penyimpangannya semakin kecil kan ini kalau kita lihat amplitudonya ketika disini dia penyimpangannya kecil nih kemudian dia ada peningkatan peningkatan dan endingnya itu meningkat ingat ya kalau misalnya disini dia kerapatannya itu dia jatuhnya adalah kita lihat si penyimpangannya si amplitudonya disini amplitudonya itu relatif konstan padahal dia menyempit sementara yang disini dia amplitudonya mengecil karena ruang gerak disini akan lebih sempit untuk menyimpang jadi jawabannya adalah yang D oke kalau dia berasal dari sumber yang sama nih sama-sama sumber gelombangnya sama ya misalnya sama-sama berarti frekuensinya sama yang berpengaruh adalah karena ini digambarkan dengan bentuk gelombang transversal oh berarti yang berpengaruh adalah amplitudonya semakin kecil ruang geraknya maka amplitudonya akan semakin kecil berarti semakin dangkal maka amplitudonya juga akan semakin kecil seperti itu jadi jawabannya adalah yang D emang salah jawabannya jawabannya setau oh deh coba dicek lagi nanti di webnya jawabannya itu D karena tadi pertimbangan aspek fisis jadi kalau di fisika itu kalian harus paham konsep dulu memaknai isi soal dan ketika kalian bisa memaknai isi soal nanti jawabannya juga ketika perhitungan kalian bisa terarah dan jawabannya betul coba nanti dicek dulu ya untuk yang di webnya tapi kayaknya D di web juga tapi nanti dilihat ya jadi jawabannya adalah yang D selanjutnya nomor 7 nomor 7 nah ini 7 kayaknya semuanya sepakat deh jawabannya apa oh udah lewat 30 ayo cepat nomor 7 jawabannya apa nomor 7 itu kalau misalnya dilihat dari sini ini kan dia X kemudian ini meter kemudian yang disini adalah si bunyi ultrasonic dikeluarkan oleh sebuah kapal ke dalam air selama bergerak dari titik X ke titik Y diagram di bawah ini menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan bunyi ultrasonic untuk kembali ke kapal selama kapal bergerak dari titik X ke titik Y nah ini tuh diagram di bawah ini menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan bunyi ultrasonic untuk kembali ke kapal selama kapal bergerak dari titik X ke titik Y nah pertanyaannya adalah pada titik mana ditemukan perairan yang paling dalam nah kalau misalnya di sini otomatis yang paling dalam itu adalah dia menempuh jarak menempuh waktu paling tinggi paling lama kalau misalnya di sini yang dilihat adalah pasti jawabannya yang B karena B itu adalah membutuhkan waktu paling lama kalau butuh waktu paling lama berarti apa berarti dia kedalamannya juga semakin tinggi seperti itu itu untuk soal nomor tujuh jawabannya itu adalah B kemudian mau dilanjutkan selanjutnya untuk jawaban nomor delapan tapi tidak dijelaskan ya karena waktunya sudah habis dan kalian juga mau berbuka ini sudah lewat dua menit kakak share aja ya delapan delapan itu menurut kalian jawabannya apa C betul C jawabannya selanjutnya nomor sembilan menurut kalian jawabannya apa A betul yang A ingat ya Rho pasirnya itu harus kalian kurangi dulu ini kan udah kosong 100 gram berarti M per V kan M nya 250 dikurangi dengan 100 dulu oh berarti 100 M nya 100 per V volumenya itu adalah berapa volumenya berapa masanya kan berarti dia 150 ya 150 kemudian 250 kurangi dengan 100 jadi 150 per V V nya kalian dapat dari sini nih Rho M per V yang ini V nya itu dapatnya adalah 100 karena kan Rho air sama dengan M per V Rho nya 1 M nya adalah 100 berarti V nya adalah V nya berapa V nya berarti 100 kan ya jadi dapatnya adalah 150 dibagi dengan 100 jadinya dapatnya 1,5 untuk ini nomor 10 nah ini pakai efek Doppler nah tapi di sini kecepatan si nalanya itu kan 0 kalian cuma lihat si sumbernya kalau sumber mendekati pendengar itu negatif kalau sumber menjauhi pendengar itu positif jawabannya kalian dapat apa jawabannya itu kalian dapat apa C betul jawabannya C jawabannya C sumber mendekati pendengar itu negatif sumber menjauhi pendengar itu adalah positif kata kuncinya itu kalau kalian udah gitu berarti jawabannya pasti benar ini maaf ya agak cepat karena bulan puasa juga kalian juga ingin mempersiapkan untuk buka ini 10 C terus tadi nomor 8 ya nomor 8 tadi yang nanya nomor 8 8 itu jawabannya C ya oke siap oh 7 7 tadi ada yang kelewat oke terakhir ya 7 itu jawabannya B agent stop share ya oke ya terima kasih kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa semoga semoga nanti kalian kasenernya lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan ditutup dulu dengan berdoa berdoa dimulai berdoa selesai semangat terus puasanya semangat juga nanti buat kasenernya semoga juara mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya sama-sama ya sama-sama Oli ya 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 Terima kasih.